Banyaknya mobil pemudik dan mobil travel yang keluar tol Jakarta Cikampek akibat terjaring penyekatan di kilometer 31 tol Jakarta Cikampek dimanfaatkan pelaku untuk tindak kejahatan mencari untung. Terungkap komplotan sopir angkot melakukan pemerasan terhadap sejumlah sopir travel dan pemudik yang melintasi di jalan raya Cikarang, Cibarusa. Mereka meminta uang 20 ribu hingga 200 ribu rupiah saat melintasi jalur tersebut. Tommy dan Sueb, dua sopir angkutan 17 jurusan Cikarang, Cibarusa ini digelandang unit terserse kriminal ke Mapolsek, Cikarang Selatan. Keduanya terpaksa berurusan dengan polisi setelah ulahnya meresahkan warga sejak satu pekan terakhir. Dua pelaku dan kawanannya yang terdiri dari delapan orang sopir angkut dilaporkan melakukan pemerasan terhadap sopir travel yang mengangkut para pemudik. Modus yang dilakukan kawanan ini yakni mengincar travel dan menggendaraan pemudik yang terpaksa keluar gerbang tol Cikarang Barat akibat terjaring penyekatan checkpoint di kilometer 31 tol Jakarta Cikampek. Para sopir angkut tukang palak ini akan mengejar mobil yang menjadi mangsanya dan meminta sejumlah uang dengan alasan menyerobot trayek mereka. Kuna memeluskan aksinya, kelompok ini tidak memasang plat nomor mobil angkutnya. Dari 2017 sudah setiap minggu melebaran lah, setiap minggu melebaran lah. Itu semua hampir rata-rata 2017 itu minta-rata travel, minta ganti ompos penumpang. Ya, tergantung penumpang travelnya, kalau dia ngambil di daerah kerumahan, daerah Cibarisa ataupun daerah Cikarang itu, kalau ngambil satu ya kita ganti ompos dari rumah dia ke gerbang tol Cikarang Barat. Itu berapa uangnya? Ada yang 20, ada yang 10, tergantung jauh rumah perumahan, ngambil dari mana. Jadi setelah kita dalamin dari para pelaku, para pelaku sudah melakukannya sejak setahun yang lalu. Yang diincir adalah orang-orang yang akan mudik, baik mobil travel, mobil angkutan umum lainnya yang tidak beroperasi di Cikarang, yang sehariannya tidak beroperasi di Cikarang. Dia berhentikan, dia palakin, ada yang dia peras, ada yang bervariasi antara 20 sampai 200 ribu. Polisi membekuk dua dari delapan anggota kawanan ini yang seluruhnya merupakan sopir angkot. Polisi menangkap keduanya setelah mendapat laporan dari korban sopir travel yang dibawa kabur kunci mobilnya akibat tidak memberikan uang kepada pelaku. Polisi yang mendapat laporan kemudian menangkap kedua pelaku dengan barang bukti uang hasil pemerasan dan mobil angkot yang digunakan pelaku. Sementara enam pelaku lainnya masih dalam buruan polisi. Kawanan ini juga sempat viral di media sosial lantaran kerap menagih ongkos penumpang dengan tarif yang tidak wajar. Atas perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman lima tahun penjara lantaran melanggar pasal 368 KUHP tentang pemerasan. Dari Bekasi, Arir Ridwan, Nusantara TV melaporkan.